Dalam mengawal pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024 di Kota Jambi, pihak Polresta Jambi menerjunkan mobil polisian dan 32 personel. Kapolresta Jambi, Kompas Pol Eko Wahyu, dimenyampaikan, guna memastikan pendistribusian logistik sampai ketujuan. Pihak Kepolisian Polresta Jambi menerjunkan sebanyak 32 personel untuk melakukan pengawalan. Sedangkan untuk pengamanan di TPS, Kapolresta Jambi menyampaikan, pihaknya juga menurunkan personel kepolisian di 1903 TPS yang ada di Kota Jambi. Dirinya menjelaskan, untuk pengamanan TPS, kurang lebih 374 personel. BKAO berimob sekitar 120, Satker Polda sekitar 70 orang. Dirinya berharap pemilu di tahun ini dapat berjalan lancar dan kondusif. Kita menurunkan 1.000 kendaraan nodampak ditambah dengan 4 personel. Jadi kurang lebih hampir 32 personel. Untuk pengawal, khusus untuk pengawalan. Untuk pengamanan TPS, dari 1903 TPS, kita menurunkan pengamanan TPS kurang lebih 374. BKAO dari BKAO ada 120, kemudian dari Satker Polda 70 orang. Total keseluruhan hampir 700 personel yang kita perjunkan untuk pengamaran kegiatan. Kalau untuk TPS yang keren tambahan ini, bagaimana pengamaran berbeda atau sama dengan? Kekolah kegiatan pengamaran TPS masih sama. Apabila memang intensitas hujan tinggi, kita sudah alokasikan tempat untuk dipindahkan pemungutan suara sampai dengan penghitungan. Terima kasih.